Hai Anda menjadi member secara otomatis Bapak sudah punya pengacara tetap legal tetap ya selama dua tahun kalau saudara menjadi member di kantor ini maka otomatis karena ini anda bawa bawa terus kemana-mana seolah-olah pengacara ada di saku Anda Anda tidak kasih makan tiap hari kalau Anda punya pengacara boleh jadi anda service tiap hari ini enggak begitu sudah mendapat jadi member maka anda sudah bisa konsultasi Anda sudah minta atis setiap saat ya ingat kalau soalan hukum bisa datang kapan saja dimana saja tanpa kita tahu ya jadi saatnya anda memiliki namanya family law kalau kebetulan anda memiliki kartu ini kemudian tidak ada masalah anda harus bersyukur pada Tuhan sama dengan anda punya BPJS orang punya asuransi kesehatan tidak harus sakit kalau dia kebetulan saya pernah saya punya asuransi kesehatan Alhamdulillah selama berapa berapa puluh tahun senda saya dan keluarga tidak pernah pakai ya kemudian ada teman saya bilang buat apa Bapak punya ini ya anggaplah sedekah tapi paling tidak saya bersyukur pada Tuhan karena BPJS orang seksyata saya itu tidak bisa meng-cover semua penyakit saya tetapi setidaknya kalau saya punya itu untuk pertolongan pertama sudah ada dan saya merasa bersyukur ya karena kita tidak pernah pada anak saya lima ya Alhamdulillah karena kita lulus-lulus lulus aja anak-anak dinafkakan dengan uang halal ya uang bersih maka kita rajin-rajin untuk ini dan saya sering malah kalau lihat ada kota amal saya keluarkan itu untuk mencuci untuk apa uang obat niatkan saya masukkan ini uang di kota amal sebagai gantinya obat dan pada sakit anda kalau sakit satu hari berapa bayarnya berapa ratus ribu bisa jadi juta anda beli obat berapa tapi kalau lihat kota amal masa kasih 10.000 atau 5.000 atau 2.000 kok berat kasih aja ya Tuhan mahatau itu cara yang saya ingin sampaikan kepadanya dan memiliki kartu proteksi hukum ini ini manfaatnya apa terutama PNS yang sering dengan apa ini istilahnya sabar pungli tak ingat kemudian sekarang ini banyak orang yang asal sedikit undang-undang ITE ada istilahnya dari jarimu adalah harimau mu nah dengan punya ini begitu anda di ancam anda langsung konsultasi dengan pengacara anda bisa jadi istilahnya gitu kemudian tiba-tiba anda di jebak oleh kawan kadang-kadang kita di jebak oleh kawan misalnya mahasiswa di jebak kawannya dengan lintingan ganja amin amin jawab baik ya padahal dia bukan orang yang apa tapi telah ditemukan di dalam kos-kosanya ada lintingan ganja siapa kira-kira yang bisa menunjukkan itu begitu banyaknya berapa juta kamar kos kok tiba-tiba polisi bisa langsung datang menuju ke kamar kos si A langsung mengambil lintingan ganja itu pasti ulahnya teman ya jadi dengan adanya kartu ini anda paling tidak sudah ada tempat lain begitu ada persoalan hukum anda langsung Hai tempat ya bukan dulu terhadap aparat hukum bukan aja silahkan ikuti aja diajak pergi ke kata polisi ikut tapi saya tidak akan memberi jawaban saya tidak akan mau diinterokasi tanpa didampingi sama legal pribadi saya jangan bilang pengacara karena pengacara itu baru bisa bekerja ya ketika sudah ada pasar sudah ada sudah statusnya sudah jelas apa ya jadi bilang aja ada legal maksudnya kalau legal itu ya Islam family law legal pribadi itu sebelum ada masalah tentu sampai ada masalah ya jadi sama dengan PNS kepala dinis kepala sekolah kepala desa lurah camat yang namanya kuasa pengguna anggaran ini adalah senjata yang harus anda harus punya kalau kebetulan anda tidak pernah berurusan dengan hukum bukan berarti nggak mau punya ini ingat mungkin belum tapi besok besok gimana jangan sampai saya seperti ada kerabat saya pada waktu saya tawarkan tuh menjadi anggota dia bilang sayangnya orang nggak pernah bersentuhan dengan hukum jadi nggak perlulah saya bilang Alhamdulillah kalau nggak bersentuhan tapi kalau anda bersentuhan dengan hukum kemudian anda punya ini anda baru mau pesan ya nggak bisa membantu saya tidak bisa hadir sebagai pengacara karena belum ada surat puasa tapi dengan punya kartu ini ini seolah-olah anda sudah punya karena ini kan kartu ini sudah ada surat puasa lisan ini sudah ada surat puasa lisan disini mengatakan bahwa pemegang kartu ini yang berharap mendapatkan bantuan hukum di dalam pengajian dan di luar pengadilan kartu ini berfungsi sebagai surat puasa awal surat puasa sementara jadi kalau anda mau diperiksa diperiksa oleh apa ini baik Sambor Pumi ataupun misalnya KPK ataupun ya pokoknya para penegang hukum anda sudah punya cara untuk mengenangkan diri ya anda baru mau buat konsultasi baru mau menerima laporan baru mau menerima interokasi kalau anda didampingi oleh legal pribadi anda dari perusahaan ini beda dengan anda punya teman pengacara atau kerabat pengacara mereka nggak punya nggak bisa mengeluarkan kartu oh ini sahabat saya kartu sahabat pengacara nggak ada kartu family pengacara nggak ada tapi ini kartu proteksi perlindungan hukum yang keluarkan adalah badan hukum ini dan siapapun membutuhkan ini ya kami punya member ada aparat penegang hukum TNI ada polri ada juga jaksa ada juga notaris ya Nah itu kalau pengacara sih dia tidak menjadi mitra di sini ya kan jadi sekali lagi teman-teman jangan anda pernah berpikir saya tidak butuh namanya bantuan hukum pengacara sekalipun seperti saya ketika saya ada masalah saya butuh pengacara jadi saya punya legal keluarga jadi namanya family law kalau di luar negeri itu makanya kalau di luar negeri selalu orang bilang hubungi pengacara saya hubungi pengacara saya saya ada pengacara saya akan tanya jadi orang bisa jadi dua kali 24 jam atau tiga kali 24 jam dia berada di ruang introgasi dia tidak akan pernah memberikan jawaban kalau legalnya tidak datang gitu oke saudara-saudara ini barangkali yang saya sampaikan kepada kita semoga apa yang sudah saya saya sajikan ini memberikan manfaat kepada anda saya titip lagi kepada yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga rekan se-provinsi saya tolong perhatikan itu infrastruktur Pak ya Anda sudah sebentar lagi habis masa jabatan ya baik itu yang ada di Meluhu Wawotobi mau pergi ke Lasolo terlebih-lebih dari Kunaha mau ke Latoma begitu juga kepada Bupati yang sekarang ini sedang bergerilia sudah tersebar di mana-mana baliho untuk menjadi gubernur ya Tolong ya perhatikan itu masyarakat yang pernah memilih saudara mereka menuntut tanggung jawab saudara atau janji saudara-saudara begitu juga saudara-saudara aku anggota Dewan baik dari tingkat kabupaten provinsi yang kebetulan dapilnya di sana ya di daerah Konawe kemudian RI DPR RI dan DPD RI ya tolong masyarakat di sana nggak bisa lihat di Facebook saya itu itu jalan di sana bukan bukan jalannya manusia tapi jalannya kerbau berlumpur ya padahal orang yang tinggal di sana itu menggunakan kendaraan roda 2 roda 4 bahkan lebih dari Indonesia roda 8 roda 12 mereka bayar pajak uang pajaknya kemana dan saya rasa kalau dinas provinsi PUPR dan dinas kabupaten PUPR dinas PUPR tingkat kabupaten punya alat berat kerahkan alat berat kalau anda tidak mau tenaga karena bayar tenaga ya masyarakat bisa berfadah ya manfaatkan itu yang penting aja alat berat tanah-tanah dan pasir itu nggak perlu beli kalau PUPR tolong ya ini untuk kesejahtera masyarakat jangan bermasa bodoh ya anda ini mungkin belum mendapatkan karma dari Tuhan lihatlah orang-orang yang ditangkap ini ini mereka terus rakah ingin memperkaya diri sementara masyarakatnya secara ya lihat itu ya masyarakat di Perbuligo itu mereka itu bunuhin kepala pesta mereka puas karena Bupatinya ditahan sama KPK jangan sampai anda juga didoakan ya Pak Gubernur Pak Bupati Pak Dewan kalian itu bawa-bawa untuk ya menikmati uang dari apa ini dari memperkaya diri dari uang masyarakat ya proyek-proyek itu ada dikerjakan jalan-jalan saya lihat itu di Tomauna seperti orang gak serius lama sekali ya kok janji mau kerjakan 10 kilo enggak bisa janji pertama mau kerjakan sampai berapa 40 kilo sampai di Latoma ternyata munur sampai cuma 10 kilo setelah itu sekarang cuma berapa kilo 3 kilo Aduh ini prihatin saya di lepas 2 kilo ya ini coba yang benar saja uang bukan uang anda uang itu adalah dari negara bersubat dari uang rakyat ya jangan di korupsi ya oke saudara saya eh akan mengakhiri ini ngomong-ngomong saya atas apa yang saya sampaikan mungkin ada yang tersinggung saya mau maaf saya tidak bermaksud menyinggung siapapun sebagai masyarakat sebagai aktivis penggiat tukung penjuang kebenaran dan selaku advokat yang senang membagi-bagi pengetahuan saya memberikan pengetahuan ini tanpa ada bayaran saya tidak berafil meliasi dengan siapapun kecuali pada undang-undang dasar negara Indonesia oke wabillahi taufiq walihidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kebenaran salam kebenaran salam kebenaran equality before the law selamat menikmati